Intro Perkembangan COVID-19 pada klaster panti asuhan di Lasem mulai menunjukkan angka penurunan. Sekitar 18 orang pasien yang berasal dari klaster tersebut sudah dinyatakan sembuh. Menurut penjelasan dari Ibtu Arif Kristiawan Kepulsa Kelasem, kasus COVID-19 dari klaster panti dari 26 orang tinggal 8 orang saja. Selain itu penanganan kasus lainnya juga ditemukan di tempat lain. Salah satunya yang dilakukan tim gugus tugas Lasem dengan melakukan tracking pada SMA 1 Lasem. Terdapat 6 orang yang dinyatakan positif dalam tracking tersebut dan telah melakukan isolasi mandiri. Ibtu Arif Kristiawan juga menambahkan guna melakukan isolasi mandiri, pihaknya bersama gugus tugas Lasem melakukan penempelan tanda di sejumlah rumah yang digunakan tempat isolasi. Di sisi lain, rumah yang digunakan isolasi mandiri juga diawasi oleh petugas gugus tugas tingkat desa. Penandaan terhadap rumah yang dilakukan untuk isolasi ini sudah dilakukan di masing-masing desa. Tidak hanya untuk mempermudah pemontauan saja, tanda ini digunakan untuk mempermudah pengecekan secara berkala dari petugas kesehatan setempat. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitrapos melaporkan. Terima kasih telah menonton!